Yang dosa kita, kok yang dikorbanin Yesus? Aku Yoyo dan ini adalah Live on Mission Training Series Alkitab jelasin dua hal penting ke kita tentang apa yang terjadi di atas kayu salib Yang pertama, dosa kita ditimpakan kepada Yesus sehingga dia dihukum Yang kedua, kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah Inilah kenapa Injil adalah kabar baik yang menghidupkan kita dan memberikan kita pengampunan dosa Mari kita bersuka cita di dalam kabar ini dan beritakan kabar ini Sia!